Oke, jadi ini adalah... Lah, wah, kok mati kamarnya, Tom? Pak, iya, mas, betulnya habis. Kok iso? Kak, di-charge emangnya? Iya, lupa. Walah, yaudah, gapapa. Pake ini aja. VB99. Pak, mas, powerbank. Ya, kayak powerbank, tapi lebih advance. Yaudah lah, sini duduk, saya ceritain. Perkara baterai di bidang content creation ini emang bikin emosi ya. Kadang itu sampe pengen baku hantam. Ya bayangin aja, ketika kita udah siap syuting, semuanya udah moodnya udah enak, ya ternyata baterainya abis. Harus nunggu nge-charge dulu sambil balikin moodnya lagi. Apalagi kalo misalkan content creationnya itu di bidang podcast. Ada tamu penting, tiba-tiba pas record, bah, baterainya habis. Kan, malu-maluin ya. Tapi, yang paling butuh sih content creation yang outdoor sih ya. Karena kalo misalkan mau bikin vlog di gunung, itu kan biasanya gak ada colokan. Dan ya kadang kecapean, malamnya lupa nge-charge, besoknya pagi udah siap syuting, ternyata baterainya habis. Kalo kalian pernah ngalamin itu, berarti kalian butuh ini. Wah, SmallRig VB99. 99. Apa ini yang ngeluarin juragan 99 ya? Si SmallRig VB99 ini bukan hanya sebagai powerbank untuk kamera. Wah, fiturnya, kegunaannya banyak banget. Di bawahnya enak juga. Bobotnya ini cuma di 520 gram, dengan dimensinya itu 107 x 73 x 53 mm. Jadi kalo kita masukkan ke tas, dia gak butuh banyak space. Dan kalo misalkan digenggam dengan satu tangan, juga masih nyaman. Dan SmallRig juga punya banyak ekosistem yang bisa kita pasang di aksesorisnya. Kalo yang saya punya sih, ini buat dipasang di tripod. Tapi banyak sih. Kita bisa pasang dia buat di lighting, bisa di SmallRig untuk handheld-nya, bisa di stabilizer, dan banyak lah. Untuk build quality, SmallRig VB ini juga udah solid, dan dia pake bahan yang fireproof. Jadi material yang ada di Mini V-Mount Battery ini, dia udah tahan panas, tahan api. Bikin kita gak khawatir kalo misalkan si VB99-nya ini kita pake untuk nge-record terus. Karena kan ya baterai tuh musuh utamanya panas. Sebenernya ketika saya pake ini, dia gak pernah kayak panas berlebih sih. Tapi cukup oke juga. SmallRig ngasih langkah preventif untuk bikin material yang fireproof. Yang saya bahasin nih, di bawahnya ada angka 99, yang maksudnya berarti dia punya daya itu 99Wh. Dia ada 3 SKU sih. Ada yang 50Wh, 99, dan 155Wh. Kalo menurut saya yang paling aman untuk traveling, ya yang 99Wh ya. Karena kan ada peraturan dari penerbangan, kalo misalnya kita bawa laptop ataupun baterai, itu kapasitas baterainya gak boleh lebih di atas 100Wh. Yang 99 ini masih boleh dibawa terbang. Ya kalo misalnya kalian bawa yang 155Wh, ya bisa juga. Tapi ya jalur darat. Dan untuk nge-charge baterai dari kamera saya, yang sebenernya saya gunakan untuk shoot itu, itu dia punya kapasitas baterai itu 16,4Wh. Jadi kalo dipake VB99 ini, bisa sampe 6 kali. Kalo digunakan untuk podcast, dia bisa tahan sampe 8 jam. Wah siapa tuh yang mau podcast 8 jam ya. Bisa sampe berbusa tuh mulutnya. Gak cuma buat kamera aja, dia juga berfungsi sebagai powerbank. Bisa untuk iPhone, sampe 5 kali pengecasan. Bisa untuk iPad, untuk 3 kali pengecasan. Macbook Pro itu bisa sampe 1,5 kali pengecasan. Dan dibuat nge-charge bareng-bareng juga bisa. Karena dia punya multi-port yang banyak banget. Jadi dia ada port D-tab, in dan juga out. Ada DC 8 dan juga 12V. Ada USB A-out, ada USB C yang bisa in dan out. Jadi bisa buat nge-charge CV B-monnya, dan bisa nge-charge device lain juga. Kalo punya kabel D-tab, dia bisa buat record kamera tanpa baterai. Jadi enaknya bisa tetep record sambil baterainya itu dicas buat backup. Kalo untuk waktu pengecasannya, tergantung port mana yang kita pake. Kalo kita pake D-tab, itu bisa support sampe 100W. Yang nge-charge-nya itu sekitar 1 jam 40 menit, dari 0 ke 100%. Tapi kalo kita pake USB C-in-nya, dia supportnya di 65W. Jadi lebih lama, sekitar 2 jam 40 menit. Di bagian depan layarnya, itu juga udah ada layar yang dia pake panel OLED. Dan misal kita pake, entah buat kamera atau buat nge-charge, di indikatornya ini, gak cuma nampilin real-time berapa kapasitas baterainya. Tapi dia juga bakalan nampilin real-time voltage outputnya. Dan layarnya ini, walaupun kecil, ketika kita liat di order, juga masih cukup keliatan. Fitur proteksinya juga banyak banget. Di dalam baterainya ini pake 18650MJ1 power cell, yang diklaim cycle charging dan discharge-nya itu lebih stabil. Dan masing-masing cell di dalam baterainya, itu punya kapasitas 3500mAh. Fast charging-nya juga gak bikin si small rig V-mon battery ini overheat, karena kan 100W lumayan juga ya. Jadi small rig claim, dia itu punya teknologi yang namanya BMS Intelligence Control Chip, yang fungsinya buat nyesuaikan arus daya biar adaptif. Terus si USB-C-nya ini juga udah support sama multi-protokol, jadi bisa power delivery, ada key-C, ada SCP juga. Karena portnya sebanyak ini, jadi kalau misalkan kita mau ngecas laptop, terus ngecas handphone, ngecas kamera, secara bersamaan itu bisa. Jadi lebih menghemat waktu. Dan selama saya pake konten di DKID ini sih, ngebantu banget ya. Karena seperti yang kalian liat, di DKID itu kita reviewnya itu sehari 1 untuk video panjang, dan short-nya itu sehari 2. Bayangin, berapa B-roll yang harus diambil. Makanya baterai di sini itu cepet abis. Bahkan kamera aja jarang masuk ke tempatnya. Jadi selalu dipake terus. Jadi dengan adanya si SmallRig ini, bah bener-bener ngebantu banget. Cuman sayangnya, di dalam paket pembeliannya itu cuma ada V-Mount battery-nya aja, kabel satu aja nggak ada. Jadi mounting dan juga kabel, kita harus beli secara terpisah. Oke lah, jadi itu tadi adalah review dari SmallRig V-Mount Battery. Kesimpulannya, buat yang kerjanya suka mobile, bawa gear banyak, kamera, iPad, laptop, lighting, baterai itu sesuatu yang wajib lah. Dan SmallRig VB99 ini, bukan secara kapasitasnya aja yang gede, tapi SmallRig juga bikin gimana baterainya secara dimensi itu compact, dan enak untuk digunakan traveling. Fitur proteksinya juga banyak. Ada LED OLED juga, untuk tahu indikator informasi baterai, nge-charge-nya cepat, bisa multiple charge, nge-charge kamera dan laptop secara bersamaan, dengan output port D-pad, dan juga USB-C. Kekurangannya paling harga sih ya, karena kalau dibandingkan komputatornya harganya ya sebenarnya relatif sama, tapi dia yang agak tinggi lah. Untuk harganya yang VB99 ini dibantul dengan harga 4,6 juta rupiah. Terus kekurangan lain, dia nggak ada port XLR sih ya, karena biasanya port XLR itu ya, kalau misalnya kita butuh untuk monitor eksternal kan, ya bisa lebih enak, kalau misalkan tinggal colok di sini. Tapi overall, dengan harga 4,6 juta, buat profesional yang emang baterai itu kadang bisa mencengangkan lah, kalau misalkan lupa nge-charge, 4,6 juta itu buat investasi proses pembuatan video sih masih cuan ya, asalkan kliennya itu bukan klien-klien yang nge-nya itu 500 ribu gitu kadang. Jadi tolonglah buat klien-klien yang biasanya nge-nya 500 ribu, bayangin aja, kita beli baterai eksternal itu 4,6 juta, kalian nge-nya di harga 500 ribu. Terus kita balik modalnya kapan? Belum lagi kalau kita butuh ekosistem SmallRig yang lainnya. Nah produk SmallRig selain VB99 tadi, bisa kalian cek aja di official store-nya SmallRig di Tokopedia. Link pembeliannya udah saya taruh di kolom deskripsi ya. Saya Dika Stabudi and see you on the next video. Bye-bye!